satu kamar aja tadi yang disampaikan pak ade itu butuh dua setengah kurang lebih ya temen-temennya berarti kamar sampingnya dua setengah lima depan tiga wah masih butuh banyak guys total kurang lebih 10 lagi eh total 20 ini baru 10 berarti 10 lagi benar ya guys ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua terima kasih aku ucapkan untuk semua penonton yang masih setia menonton Bapak Idris ya dan aku doakan semoga kalian dalam keadaan sehat selalu lancar selalu apapun aktivitas dan pekerjaan kalian dan rezekinya semakin semakin berlimpah amin amin ya rabbal alamin 28 Mei 2024 ya aku masih di Blitar Jawa Timur ya jelang finishing ya apa ya hari-hari terakhir kita untuk pembangunan rumah yatim piatu yang bernama De Alan dan De Putrinya ya temen-temen ya semalam kita udah lembur untuk pengacian kamar nah hari ini pagi ini apa yang akan dikerjakan oleh Pak De dan Mas Torik kita akan saksikan sama-sama ya temen-temen ya namun sebelum aku mereview ataupun melihat Pak De bekerja buat temen-temen yang baru melihat channel ini dan baru kenal sama Bapak Idris please supportnya dengan cara like, komen, share video ini sebanyak-banyak mungkin ke sosial media kalian agar akunya tambah lebih semangat tanpa membuang waktu lagi langsung aja kita ke lokasi let's go oke temen-temen aku tadi tidur tapi entah kenapa tiba-tiba aku bangun lagi tidur tadi sejam lumayan ya nah ini aku mau melihat pekerjaan Pak De ya sekarang pukul 23.30 temen-temen ya nah kita akan melihat hasil pekerjaan Pak De oh Pak De udah nyantai udah istirahat deh apa selesai belum ya belum kelar belum kelar tapi mau ngabisin ngabisin adukan aja ya oke siap berarti Pak De mau ngabisin adukan aja sisa adukan Masya Allah temen-temen udah sampai atas guys wow ini kamar gede gede ini kamarnya D kelar iya yang lainnya ini kelar ini ukuran birok 3x3 3x9 meter wah mulanya itu banyak tuh semainnya habis iya aku aja Mas Mas ini bisa habis 16 ada 16 apa 16 dulu 16 ini taruh aja nih 2 setengah ya 2 setengah kali 2 5 ini belum sebelah ya oh keliling ruangan ya belum ya ini ruangan ini rumah ini iya satu rumah bisa habis 16 satu rumah bisa habis 16 semua oh total sama rumah sebelah 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 ya oke total besar iya hampir sama kayak Indra ya inget gak Indra 16 lebih 16 loh depan aja belum iya iya buang tamu ya ini udah kelihatan ini ini udah berapa 2 setengah habisnya 2 setengah 1 kamar itu kan 2 1 kamar 2 masih kurang ya kurang tuh baru habis 2 itu loh tapi kan belum kelar 2 setengah lah taruh ini 1 kamar oke 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 guys ini udah buka 2 masih kurang guys 2 setengah mungkin dibutuhkan untuk 1 kamar teman-teman ya oke lah kamarnya besar ya untuk ukurannya 2 setengah tuh teman-teman tapi luar biasa guys pak adik kerjanya guys sama mas Torik sudah mengeliling ya semua teman-teman ya Alhamdulillah 3 ini bagian atasnya iya 20 bisa 20 untuk keduanya kita coba saya ke sini semua saya kelari semua ini taruhnya untuk satu rumah ini ya iya coba tapi udah kelihatan tuh kalau 1 kamar ini 2 udah kelihatan ya paling sama ini ini 2 lah tau lah ya uang tamu 5 uang tamu sama kamar 5 dah ya belum ini ruangan sini nih teman-teman yang ruangan belakangnya ini 3 ya waktu 8 deh iya bener belasan kurang lebih iya belum depannya Rika teras ya siap-siap-siap oke teman-teman mungkin informasinya segitu aja ya ini tinggal ngabisin adukan nah ini sisanya lalu abis itu kita istirahat ya deh ya oke teman-teman kembali dilakukannya pengerjaan ngabisin dari sisa-sisa bahannya tinggal 1 ember lagi tinggal 1 ember lagi abis itu kita istirahat kita lihat sama-sama oke teman-teman kemarin kita beli 10 ya nah ini tinggal 8 karena memang yang 2 nya sudah dipakai ya guys ya nah itu sudah selesai itu dipakai 2 tapi masih kurang ini guys untuk satu kamar aja tadi yang disampaikan pak ade itu butuh 2 setengah kurang lebih ya teman-temannya berarti kamar sampingnya 2 setengah 5 depan 3 wah masih butuh banyak guys total kurang lebih 10 lagi eh total 20 ini baru 10 berarti 10 lagi benar ya guys ya prediksi pak ade itu membutuhkan 20 guys berarti ini kurang 10 teman-teman acian putihnya oke lah nanti kita laporan sama bagian keuangan teman-teman oke teman-teman udah kelar nih udah merapikan alat-alatnya ya Torik dan pak ade juga sudah merapikan lampunya untuk malam ini kita akhirin ya guys ya lemburnya ya kita sambung lagi besok untuk lemburnya oke kita istilah teman-teman sekarang pukul 8 lewat 1 menit ya teman-teman ya oke pak ade dan mas Torik sudah kembali melakukan aktivitas ya setelah semalam sampai jam 12 lebih kurang ya kita apa ya pengacian untuk kamarnya dan hari ini proses pemasangan dari atap teras ya teman-teman ya nah ini pak ade sudah mengukur dan memotong untuk rangkanya ya teman-teman untuk rangka atapnya nah itu mas Torik lagi di atas untuk memotong ya itu mau dipotong di asbestnya deh ha iya oh iya tuh lagi diukur dulu sesuai ukuran nanti dipotong asbestnya teman-teman disamain ya ratanya ya deh ya terus untuk panjang terasnya berapa deh 1,90 cm 1,90 cm 2 meter kepanjangannya 1,90 cm guys panjangnya guys dari sana ke sini ha anggap aja 2 meter lah ya oke kata pak ade anggap aja 2 meter teman-teman nah ini total ada berapa tulangan deh pakai berapa tulangan deh ini 12 3 4 5 7 12 oh itu masih ada di belakangnya masih ada di belakangnya guys 12 totalnya 3 7 tambah sana 5 oke 1 meter kasih 2 oke siap-siap sudah dapat ukurannya mas Torik teman-teman untuk atas segera akan dieksekusi oke saksikan sama-sama dan minta doanya agar hari ini pekerjaan apapun berjalan lancar ya teman-teman ya amin ya robbal amin nah mas Torik sudah mulai naik membawa gerinda akan segera dieksekusi ya teman-teman ya nah ini kabelnya nyangkut oke itu pengurangan berapa senti mas Torik ada 30 satu lembar oh satu lembar jadi pengurangan untuk satu lembar guys nah ini sudah dilakukan ya teman-teman ya oke teman-teman setelah tadi pemotongan dari asbest lebihnya ya teman-teman ya nah sekarang pak adik sudah menyiapkan steger yang akan disiapkan untuk pemasangan dari tulang-tulang ya tulang-tulangan ya untuk terasnya atapnya ya teman-teman ya oke itu sedang diukur kembali ya kalau udah siap sudah ready baru nanti dipasang ya teman-teman ya oke kita saksikan aja sama-sama ya teman-teman ya proses pemasangan dari tulang-tulang dan atap-atap teras rumah Dek Putri dan Alan selamat menikmati 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 berarti kurang empat lagi total ada dua belas ya teman-teman dua belas tulangan yang kami pasang oleh Pak Ade nah itu Mas Torik lagi memantek ya teman-teman ya oke habis ini kita lanjut pemasangan atap ya teman-teman ya namun sebelum itu kita mau sarapan mungkin habis selesai pemasangan tulang-tulang ini ya guys ya oke teman-teman kita sarapan dulu habis itu kita lanjut lagi pemasangan atap ya itu udah terpasang semua tulang-tulangnya nah kita sarapan dulu Pak Ade sama Torik udah duluan nah itu benar nih Assalamualaikum nah ini ada Pak Ade udah ngambil apa itu deh iwak iwak gondrong ya katanya dapat ikan diambil gak apa-apa enggak apa-apa Bude enggak tahu iya ambil aja boleh monggo oke teman-teman ini adalah lauknya ya ada ikan ada sayur ada ayam Masya Allah 4 sehat 5 kenyang ini Pak Ade iya 4 sehat 5 kenyang ini namanya bukan sempurna lagi 4 sehat 5 kenyang guys oke kita makan dulu ya teman-teman bismillah kita makan guys yuk semuanya makan jangan lupa sarapan guys ah itu mah perasan padi aja ini nih musuh nih guys ikan asin nih mantap ini pakai sayur ya kan wow mantap masih ngebul sayurnya teman-teman kuahnya yang banjir putri sekolah ya guys ya yang nanya-nanya putri putrinya sekolah yuk mari makan yuk bismillahirrahmanirrahim mantul kita selesain dulu makannya ya alhamdulillah teman-teman aku udah selesai sarapan Pak Ade dan Torik juga udah selesai nah kita lanjut ke pemasangan dari atap teras ya teman-teman ya wah alhamdulillah kenyang banget teman-teman luar biasa masakannya nah ini sudah membentang semua ya teman-teman ya untuk tulangannya sudah full ya udah full terpasang tali benang juga sudah terpasang tinggal asbestnya ya teman-teman ya oke lanjut kita pemasangan asbest teman-teman mohon maaf tadi aku gak buat video untuk pemasangan dari atapnya ya karena ada tamu jadi aku nemenin tamunya teman-teman kan yang lain tadi masih sarapan jadi aku nemenin tamunya pas proses pemasangan nah ini aku review aja ya sekarang sudah terpasang guys atapnya masya Allah bisa kalian lihat sendiri ya sudah adem ini nantinya nih nah tiangnya juga sudah mulai wah masya Allah guys pokoknya the best lah tinggal nanti kita warna ini ya teman-teman warna hitam habis itu bikin apa pembatas ini ya teman-teman ya habis bikin pembatas baru kita bergerak ke bagian belakang rumah ya ataupun kamar mandi namun disayangkan teman-teman kita belum dapet keramiknya nih mungkin nanti kita cari dulu keramik untuk apa namanya untuk kamar mandinya teman-teman ya untuk warna yang cocoknya kira-kira warna apa kalian komen ya di video ini oke teman-teman update aku cukup sekian ya kita sambung lagi nanti setelah istirahat siang teman-teman terima kasih aku ucapkan untuk semua hamba-hamba Allah para donator dan para penonton yang telah mensupport kita sampai sejauh ini sehat selalu aku doakan untuk kalian berkah selalu lancar selalu usaha kalian dan rezeki kalian makin berlimpah oke terus doakan teman-teman ya apapun aktivitas kita berjalan lancar disini ya teman-teman ya oke buat teman-teman yang baru lihat channel aku dan baru kenal sama Bapak Idris please supportnya dengan cara like komen share video aku sebanyak-banyak mungkin ke sosial media kalian agar akunya tambah lebih semangat oke aku Bapak Idris belitar 28 Mei 2024 aku airin video aku sampai ketemu lagi di video aku berikutnya akhir kata aku ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati